lu aku ya, satu mau mau eh siap, mari mbak bapaknya kemana? bapaknya kemana? bapaknya di rumah bapaknya di rumah setelah kita akan lebih baik di kelola sama untuk di kelola pada islam siapa tuh yang harus tahu bisa lebih ber manfaat lagi disini jadinya ini kan kumpulan kami dari tahun 2000an ya dari fotocopia dan komik indi semua disini dan semoga aja nih bisa di kelola bersama terah itu terah itu terah itu terah itu terah itu sebagai sesepoh disini lah kurnia ya gimana mas terah itu berkeluarga ya yang pernah bapaknya juga ya kalau saya sih terah itu inget yang berapa ya mungkin dari koleksi pribadi mas peng terus jadi koleksi bersama dan denger-denger ada ada yang sebelum ini ini sepertinya juga ada terus sekarang ke di TAA hingga kita berkurang nanti mas tapi juga nambah oh iya maksudnya nambahin yang sudah ada juga sih iya karena kayak terus terang aja beberapa siang lalu jadinya lama tinggal nyari komen inci untuk ngulis mau pengen baca susah bahkan pembuatnya juga ini ini yang di setiap kita atau mungkin kita potong-potongnya kita bisa dijadikan peristiwa apa sehingga orang pindah melihatnya sebagai satu yang itu karena saya lihat ada yang paling baru dan juga yang lama-lama dan dan ya harapan saya pribadi sih sebenarnya akumnya jangan lama-lama bisa jangan tutup tapi ya enggak tadi karena pengurusnya sudah mulai mulai ucap mungkin kebetulan yang susah jadi itu aja sih semoga bisa kita maksudnya gak cuma teman-teman Jogja sih tapi siapapun yang ini ini kan sudah sudah digital online online kalian memasih teman-teman kesesan ee ternyata seng konco-konco samali ya asik sih hasilnya banyak juga yang kome-kome karena Akademi Samali kan ibaratnya pionir apa ya pionir sebuah studio, bukan studio, kelompok komunitas komunitas komik, komunitas komik pionir. Mungkin sebelumnya juga ada studio komik tapi yang ngurusin komunitas kan Akademi Samali dan setiap di kota-kota entah kota besar atau kota kecil ada acara kome pasti adalah Akademi Samali satu orang dua orang terus bawa komik-komiknya terus dulu waktu kere kalau saya ke Jakarta pasti nanti duri Samali terus ke kome banget ini opera wahnya asyik banget terus dulu bahasa Indonesia nggak bisa-bisa-bisa ya agak susah ngulangnya ini aku tadi waduh ah Lali eh wah wah gitu lah wah ini komiknya banyak komiknya ya ini komiknya ada kone ini ya ini komiknya apa ini ya ini komiknya ya seiring berjalan waktu ya mungkin karena banyak tantangan juga dan kesibukan ya terus Terus, kok di sini dan komik-komiknya bisa kita apresiasi bersama, ini kan sejarah ya, artifak dan apalagi komik, misalnya saya nggak dapet komik ini, komik ini udah nggak di cetak misalnya, terus, padahal ini sejarah penting ini ada siapa gitu, bisa dipotokopi, dan kita bisa mendapatkannya di e-fi, yang ada di copy atau misalnya, ya boleh, misalnya, terus kebetulan ya promo dikit, Apa yang bisa dikit? Oh ya udah, tapi promonya boleh kok, kan beda ini, siapa tahu beda sama situ Bulan Oktober, Oktober nanti, di Jogja juga akan ada Yogyakarta Comic Week, wik pakai S batangnya, jualnya dua minggu, jadi komik wik sih Kok lagi seneng wik wik sih? Terus, nanti selain ada pameran komik, pilihan gitu kan, nanti ada 20 komikus pilihan yang mungkin masih aktif untuk dipamerkan, pameran bersama gitu, kemudian juga ada, nah yang milih siapa, nah ini, pameran, terus juga ada workshop dan macam-macam, terus ada sejarah komik, ada satu bidang tentang sejarah komik Indonesia gitu, ya terinspirasi dari, ini sih, kemarin masih juga bikin beberapa, ini gitu apa, timeline ya, timeline, terus, ini mau kita bawa dipamerkan di Jogja beberapa, nah ini salah satu sumber penting, sumber penting untuk apa ya, ya untuk kita pamerkan, beberapa jam semuanya, nanti, tapi semuanya udah apa, enggak, enggak, kita pilih, yang merepresentasikan, makirannya gitu, dan, bisa sama liol, koleksinya pasti garansi, mungkin komis-komisnya apa, enggak, ya, Jadi untuk kedepannya mungkin bisa saling ya kerjasama ini tetep-tetep bersalut, gayung bersalut. Aku tahu roto emosional juga masih Mas Beng terus kemudian yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun kemudian dikirim ke sini dilepas itu kayak apa melepas anak yang dewasa itu agak khawatir juga kan pertimbangannya iya tak gede oke aku lagi kita cariin jodoh-jodoh komikus di sini gitu loh oh gitu nah kayaknya sih eh untuk mengakhiri yang keredok formal ini mungkin Mas Antoso dengan putrinya seremoni apa ini buku atau apa gitu sebagai simbolis di sini nanti kita foto-foto di sana ya jadi ini serah terima sudah saya terima nanti bisa dikeluar di sini terus nanti bisa di input lagi bisa diakses untuk umum di sini di sini juga ada komik-komik dan ini nanti mungkin bisa lengkap lagi jadi komik-komik yang ada di sini bisa eeh ceritanya bisa untuk teratur eeh untuk teman-teman kita di social maupun ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih